iya kan seribu tusuk kan ya satunya kan seribuan ya kalau seribu kan jadinya 1 juta per hari per hari kali 28 hari kan gitu berapa tuh ya dua berapa tuh iya suruh hitung sendiri seperti itulah ya ikan uang cabainya beda dia apa dulu nih mas perutama pertama seperti biasa mentega ya biar agak tidak gosong ya kita kasih mentega dulu biar iya satu gurih wangi juga dia kan ini tega setelah agak panas baru nanti kecap jangan terlalu gosong baru masuk kecap ya jadi kalau orang mau manis kecap aja bisa-bisa kecapnya aja ini dari awal sampai matang tiga menitan ya kurang lebih setiga menitan ya tergantung customer juga ada juga yang minta agak gosong bisa 4 menit Oh nama customer beda-beda seleranya ya ada ada yang minta gosong ada yang minta jangan gosong-gosong gitu kalau bicara masalah untung saya udah bertahan enam tahun masih kalau dari kemana saya udah tutup satu udah itu aja di jalan-jalan bagaimana kan ya apalagi agak gosong-gosong sedikit baru bumbu ini bumbu pedes manisnya ya ya sambil sedikit bumbu pedes manisnya satu jam ya hampir satu jam direbus sudah matang bener-bener matang juga ini aja pakai plastik sudah cukup ada customer minta tambahan saus tambahan beda-beda ya yang bikin beda bakso bakar lain sama mas gue apa nih favorit disini nih orang favorit disini pedes manis semuanya 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 itu ya di sambil ini ya ini agak-agak boleh nggak apa-apa kalau bahan-bahan bikin bakso apa betul banget baksoin ini full ayam aja bahan bakunya ayam sama sagu ayam sagu-sagu daya ayam sagu kasih tetelan sedikit bandingannya berapa tuh kalau yang pakai saat saat ini menggunakan 6 kilo 6 kilo ayam 2 kilo tetelan tetelan bisa pakai tetelan tetelan kulit air ya saya tiga kilonya tepungnya gitu jadi enam ayam dua tetelan dan yang tiga kena tepungnya gitu sagu itu ya sagu aren ya aku rekonstruksi sagu bukan tepung kanji iya kanji kan buat bikin lupa peda cilor dia cocoknya gitu tinggal tanya ke penggiling penggilingan bisa disini pun bisa gitu oh iya emang bumbunya bang kalau bumbunya sederhana cuman loikon putih sasa gitu kayak gitu-gitu aja cuman gitu nah ini modal usaha bakso bakar berapa modal awal ya awal pertanyaan tahu sekarang itu tadi saya bilang satu ini enggak beli semua enggak bawa-bawa enggak pakai modal modal Rupiah dulu karena memang dibatuhkan bantuan Allah gitu ya ya Allah yang perantara tamu-tamu saudara-saudara teriang itu sekarang nih produk ini empat jelas jilat-jilat modal modal di hampir 6.000 eh ya udah semua sama saja cuma kayak pas kita ada kadang-kadang enggak setiap hari beli pelajar modal 600 Rupiah 262 Masya Allah itu itu sendiri ya kawan-kawannya tapi kan enggak langsung besar ya masih enggak ada proses pada kalau kunci menurut Mas Dua apa nih yang pertama sih ya untuk kunci dagang itu kunci dagang itu yang pertama usahakan untuk buat teman-teman yang mau memulai usaha di gunakan itu pakai sesuatu yang dulu dari mau duit modalnya bahan punya semua itu nah untuk menghabiskan dagangannya jual bukan seberapa jauh gerobah kita dorong seberapa adakah hubungan kita ke pemilik rezeki Allah waz'ala kembali kalau lagi itu aja pegang itu aja bisa apa kerja dagang pengusaha semuanya kalau misalnya enggak laku gitu gimana kalau enggak laku itu kembali tadi itu kalau tidak laku hubungan kita ke orang tua kita seperti apa ketatangga kita ketemu kita apa gitu itu pengaruh semua semua sangat pengaruh sekali sayang-sayang ngerasain dan saya juga pernah jalanin gitu yang beli pedas 10 pedas ya kali bisa 30 tutup ya ya macam-macam cuma-macam kita dua sampai tiga menit cukup sampai tiga menit ya cukup sudah 23 menit cukup kalau bikin itu setiap hari sama-sama hari kemarin ya 1100 sampai 1150 tusukan ya sedikitnya paling seribu tusuk ya perhari ya itu kalau rata-ratanya seribu tusuk ya adonannya berapa kilo untuk seribu tusuk bisa sampai 14 kiloan kadang lebih ya kadang lebih tergantung cetak ukurannya juga kadang makanya jadi enggak enggak sama setiap hari 1200 minimal seribu lebih sedikit ya jadi masuk dunia jualan dari sini dari jam berapa dari jam 9 pagi sampai setengah 12 istirahat lanjut lagi soal dari jam 4 sampai 6 itu habis ya Alhamdulillah bisa dari tahun kapan oleh perjualan aku sekitar 6 tahun yang lalu setelah keluar kerja jadi langsung jualan seperti ini temen tuh untuk bikin bakso nya belajar dari mereka kan kebetulan mereka kan jualan bakso kuah ya akhirnya saya belajar sama dia akhir jalan sampai saat ini gitu Alhamdulillah jadi housekeeping sampai bisa belajar bakso itu berapa lama masih luar kerja aku itu prosesnya banyak masa lama ya untuk bisa mencapai seperti ini butuh hampir dua tahun biasanya saya dua tahun jatuh bangun jatuh bangun enggak enggak langsung sepertinya rame seperti enggak enggak 1 kilo gitu itu tambah tetelannya setengah kilo jadi itu 207 kadang lebih kadang kursa seperti yang tadi itu kadang lebih kadang kurang digantung kondisi encer kentalnya adonan gitu ya jadi dulu awalnya dua kilo sekarang bisa nyampe 14-16 kilo ya Hai jadi ini cara naik itu lah cepet apa enggak perlahan masih iya enggak langsung rame gitu banyak yang pesen banyak yang order enggak tempat diusir juga jualan enggak boleh di pinggir jalan gitu ganggu pernah di daerah sana jualan di boleh jualan di sini gitu katanya kan ini buat bukan buat umum gitu tapi udah mulai rame di situ belum baru mau cari-cari tempat gitu kan namanya pemula kan baru enggak tahu medannya seperti apa di lokasi itu diusir gitu sama penjaga wilayah situ katanya eh mas itu kalau ya ada kalau omset nih berapa tuh gila-gila ya sehari itu aku aku hitung apa bulan sih ya maksudnya walaupun dapat uang setengah setiap hari tapi aku tetap aku hitungnya perbulan kalkulasinya gitu targetnya ya target targetnya bulanan tetap sekarang nih udah jalan enam tahun perbulan gini udah ngelebihin gaji yang diwaskipin kebang penghasilannya ya Alhamdulillah ya lebih ya lebih ngelebihin alhamdulillah cukup ada kan aku jual seribu berarti kalau jual seribuan satu juta ya ya satu juta lebih sedikit kotor ya kotoran iya kan seribu tusuk kan ya satunya seribuan ya kalau seribu ngelebihin satu juta perhari perhari kali 28 hari kan gitu berapa tuh ya berapa tuh ya berhitung sendiri masih ya seberitulah ya jadi alasan mas Teguh pindah dari host TV ke bakat apapun abis kontrak atau enggak kalau kontrak disana panjang alhamdulillah panjang cuman karena pengen usaha mandiri gitu Mas pengen punya penghasilan lebih gitu kan pengen penghasilan lebih terus pengen mendekat sama keluarga juga waktunya banyak terus ibadah juga enak gitu loh maksudnya enggak ada batasan juga beda kalau di tempat kerjakan pasti ada batasan khususnya ya kan kalau buat ibadah Oh iya nih jam kerja nggak pun ini gabun emang semua ada ada aturannya ya kita harus ngikutin aturannya kan akhirnya saya memutuskan resign akhirnya dan resign pun enggak dapat kompensasi gitu Mas bener-bener awal mula jualan itu enggak enggak langsung jualan gini enggak punya ini semua dari teman-teman teman-teman ada ngasih kompor gerobak payung gitu awal-awal memang keluar banyak-banyak sekali kalau pendala awal banyak sekali ya dari yang masalah basok gampang basi terus rasanya kok enggak enggak cocok awal mula enggak seperti ini rasanya pemula berarti teksternya berapa kali masih lama juga bisa sampai-sampai tiga bulan aku nyari resepnya hampir tiga bulan lebih malah jadi kalau misalnya habis ditaruh freezer atau kulkas besok masuk jual untuk dua bisa tetap lebih keempat ini nggak bisa karena aku enggak pakai pengawet ya mereka ini perantaranya gitu loh nah itu doanya di masjidku pada saat sulit itu pernah doa aku teminta Allah ya untuk pemintaan besok hari sih ya kalau untuk doa sih umum sih doa-doa biasa aja gitu cuman memang proses ya nggak pada saat yang titik nol itu kenal ya Allah kenapa kenapa seperti ini gitu ujiannya sampai semuanya sih ngerasain kayak gitu itu cuma kalau doa aku yang biasa-biasanya umum-umum aja minta begitu si istri sebenarnya yang bener-bener rajin banget mah itu kondisi seperti itu Hai alhamdulillah punya istri disupport sama istri gitu istri kuat juga kan udah bener-bener sampai jual singin pernikahan jual singin pernikahan buat modal juga buat kebutuhan lah ya maksudnya Masya Allah pengorbanan suaranya Oh iya bener-bener sampai saat ini sama yang nggak bisa apa ya udah nggak bisa bisa bilang bales lagi tuh ya kalau asli sih orang tua Jawa Jawa Tengah istri juga Jawa Tengah cuma saya lahir di sini daerah Jakarta lah enggak orang Jawa Jawa Tengah daerah Pemalang Jawa Tengah ya susun gitu susun gitu ya enggak berantakan kalau nggak diketan berantakan dia kan itu biar nggak berantakan jadi aku ikat 2020 jadi kalau sampai Johor itu Insya Allah abis berapa tusuk masuk biasanya sampai Johor biasanya ya biasanya sampai 700 tusuk 700 tusuk dari jam 9 sampai jam 9 kurang ya aja setengah 12 lewat tusuk ya Iya sorenya baru sisanya sisa produksi itu juga sore sebentar sebentar jualannya ya karena dari jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6 tidak enggak 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 sampai malam